Saat kejadian warga mendengar redakan dan sempat terjadi kepulauan asap dan api di sekitar lokasi dan warga berhamburan meninggalkan tempat kejadian ini. Namun dari sejumlah warga yang kami tanyakan mereka mengaku tidak mengalami luka-luka atau korban dari kejadian pesawat yang jatuh di desa Kubang Jaya, Kecamatan Siahulu, Kabupaten Kampar yang lokasi ini berbatasan dengan kota Pekanbaru dan jaraknya cukup dekat dengan kawasan bandara Sultan Sarif Kasim II maupun pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Rusminur Jadin Pekanbaru. Dan Robert dapat kami laporkan pada tahun 2012 lalu juga pernah terjadi pesawat jenis haup yang sama jatuh di sekitar Kecamatan Siahulu ini namun berbeda desa. Pada saat itu pesawat haup yang jatuh berada di desa Pandau Jaya yang bersebelahan dengan desa Kubang Jaya ini dan lokasi ini memang sangat dekat dengan kawasan Lanut Rusminur Jadin dan pada saat itu memang pesawat juga melakukan kegiatan latihan seperti latihan rutin di pagi hari dan pada saat kejadian itu juga tidak ada korban jiwa dari pilot maupun warga yang tinggal di sekitar pemukiman penduduk. Dan kami bisa menggambarkan ini merupakan lokasi padat penduduk yang merupakan perumahan yang perumahan sialang indah warga ada sekitar 500 sampai 1000 warga yang tinggal di sekitar perumahan ini dan warga mengaku cukup kaget dengan kejadian yang baru saja terjadi dan warga saat ini masih melihat keadaan di sekitar lokasi dan pihak dari TNI Angkatan Udara sudah meminta warga mengaku dari tempat kejadian dan pemasangan garis polisi juga sudah dilakukan dan pihak dari keamanan baik itu dari TNI maupun Polri sudah siaga di lokasi dan tampaknya proses identifikasi masih berlangsung saat ini kami melihat ada satu mobil pemadam kebakaran yang sudah ada di lokasi ini pemadam kebakaran milik TNI Angkatan Udara yang melakukan upaya pemadaman di tempat kejadian ini selamat menikmati